Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nanang Kue Oke guys hari ini Nanang Kue dan tim lagi bersiarah Di salah satu makam bupati pertama kota Banyumas Yaitu Raden Joko Kaiman Raden Joko Kaiman adalah putra Raden Banyaksosro Dengan ibu dari Pasir Luhur Raden Banyaksosro adalah putra Raden Baribin Seorang pangeran Majapahit yang karena suatu kesalahan Maka menghindar ke Pajajaran Dan akhirnya dicodohkan dengan dia Ayu Ratu Pamekas Putri Raja Pajajaran Sedangkan Nyi Banyaksosro ibu Raden Joko Kaiman adalah putri Adipati Banyagaleh Mangku Bumi Dua dari Pasir Luhur Semenjak kecil Raden Joko Kaiman Diasuh oleh Giam Ranggi Semudi Kejawar Yang dikenal dengan nama Gai Sembarta Dengan Nyingaisah Yaitu Putri Raden Baribin Yang Bungsu Adipati Banyagaleh adalah keturunan kesembilan Dari Raden Aryabangah Dari Galuh Pakuan Putra Pajajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nanangku Oke guys Hari ini tim Nanangku yang lagi berkunjung ke Makam Bupati Pertama Banyumas Yaitu Bapak Joko Kaiman Dimana beliau adalah Bupati Pertama Banyumas Dan hari ini Nanangku dan tim ingin bersiarah ke makam beliau Jangan lupa sebelum nonton, subscribe, like, dan komen Dari sejarah terungkap bahwa Raden Joko Kaiman adalah merupakan satria Yang sangat luhur untuk besar diteladeni oleh segenap warga Kabupaten Banyumas khususnya Karena mencerminkan sifat altruistis yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri Dan merupakan pejuang pembangunan yang tangguh tanggap dan tanggon Serta pembangkit jiwa persatuan-kesatuan Majapahit Galuh Pakuan Pajajaran Menjadi satu daerah dan memberikan kesejahteraan kepada semua saudaranya Dengan demikian Tidak salah apabila moto dan etos kerja untuk Kabupaten Banyumas adalah satria Sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, dan aman Tidak salah apabila moto dan etos kerja untuk Kabupaten Banyumas Tidak salah apabila moto dan etos kerja untuk Kabupaten Banyumas Dari sejarah itu ada tabel dan itu ditulisnya Tidak salah apabila moto dan etos kerja untuk Kabupaten Banyumas Menilai Lihat namilnya Kiai Imragdi Satu waktu Kiai Imragdi ini sedang melalui sali kerja Wargo itu umur satu di kasabat Ya Aku ternyata bocak dolar Mereka Setidakku ini mele-mele Ketau ini bocaknya Anak Anak Anaknya tapi Kalo ngomong si Belakan itu Bagaimana 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 Jadi Belum dihubungan itu Tukang saya pulis ini Kejalanan Hidup kesejaanannya Pasal dihubungan itu Bede-beda dirumati Itu jalan Aku Ternyata siapa Muka ini Bebo Aku jadi mudur Yaitu Ternyata Yang 2 tahun 1 tahun nah mereka kadunganku terhadap disitu kadunganku sampai milik Iwetan Jogjakarta iya lalu jaman itu bocang itu duduk mendong anak dia duduk bocang wistir bocang dia tarah kesana di padur wakibannya jadi tenang jadi bocang itu ayo rasa baik jadi maksudnya api-api itu gaya pangertensi luar biasa lah ya lalu gede 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 selanjutnya lajam disuakan tanpa warga otomatik disuakan berikan untuk jahat disuakan di pasrahapkan ayo itu lajam dipasrahapkan ayo itu jadi bocang itu dan ini di teman-teman jadi teman-teman terus ini pocang itu menyerang Pasar Moncerut ngajang di ikuti ngajang di mengundang Jadi waktu itu ngomongin, pengiswa mereka Jogja di rumah di Sinti Itu duduk puncak baik-baik Jadi malah putra ayah ngerikah kawan Sinti kawan-kawan lebih jauh, lebih intern Kita tutupu cakapin Masa misalkan keambaran itu dirumati Masa dirumati, itu adalah keturunan ke atas ini Tetapi kalau kita kawasan-kawasan Pengalaman sekolah itu pengalaman lain Buat pengalangan di sekolah Nah sekolah zaman belajar Soalnya Pengerjainan Pengerjainan Jadi 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 Lajan Dan Alat Jadi Dipasarkan diri ini supaya dikandung Rumah Saya juga Esah Masuk Oke guys, demikian tadi wawancara kami Dengan Tapa Hati Waluyo Juru kunci dari Makam Bupati Pertama Raden Joko Kaiman Bupati Banyumas Terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa subscribe, like dan juga komen Dan jangan lupa pantengin terus channel Anang Kue Karena kami akan mengeksplor Tempat-tempat sejarah Tempat-tempat yang indah Dan tempat-tempat Yang mempunyai makna di hati masyarakat Indonesia khususnya Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video kami Terima kasih sudah menonton video kami Sampai jumpa